Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh update di area hoprindo satu Rijit udah hampir full ini yang sebelah kiri kuat kurang dua lajur lagi yang 4 meter sekali liama bau jalan 2 meter 30 masih ada scaffolding penahan buat DPT jadi belum bisa dikerjain begini kondisinya itu yang diatas itu bikin persiapan bikin barier buat ending di jembatan jadi ya 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 pekerjaan barier juga udah dekat ini ama jembatan operindo satu yang saluran tengah itu udah jadi tinggal ngerjain barier bariernya barier double kanan-kiri pekerjaan rigid yang pakai alat udah beres ini alatnya udah mulai dilipet di pindah biar gak ganggu kerjaan orang lain nyari tempat parkir yang aman tinggal yang pekerjaan manual nanti kita jalan kesana ke arah operindo dua alatnya parkir di deket underpasna rogong sini di kolong-kolong jembatan operindo satu alatnya mau dibawa ke underpas batas tindai itu yang udah full pilihnya ini udah kurisinya sampai paling pinggir yang dipotong itu baru tadi malam rame banget disini full orangnya dipotong dalamnya sekitar 5 cm 5-7 cm itu lagi pemasangan bagesting untuk dinding dpt ini semerawutnya yang area sini pengerjaan dinding dpt tapi kurang sedikit itu paling sekitar 15 meter yang belum dicor baru dipasang bagesting itu yang ini udah yang sana juga udah tinggal yang tengah itu itu bagestingnya itu yang mau dipasang pemasangan bagesting pakai keren full riwa 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 banget ini lokasi ini yang belum dirijit paling sekitar 100 meter paling satu minggu lagi udah full ini dinding dpt-nya sampai eksai dipates rigidnya itu udah dicor di finishing itu dirapiin dindingnya itu yang belum dicor paling dua kali pengecoran apa tiga kali gitu soalnya nggak bisa langsung full dari bawah setengah dulu baru disambung taratasnya gitu tadi habis ada kunjungan kerja siang tadi ngelihat kondisinya gimana ini baru dirijit tadi malam kelar tadi pagi baru dicopotin bagestingnya pasukan uren kumpul sama pasukan kuning ini alatnya udah lewat ini arah hopper rindu 2 yang tadi parkir doper rindu 1 lah hanya mau dibersihin udah beres makanya disuruh pindah itu barier juga udah ada yang kepasang gitu di sebelah kanan yang sebelah kiri belum ini saluran udah dicor separuh tinggal kurang separuhnya lagi yang sebelah kiri ini yang udah dicor buat lantainya itu dipasang guesting barier depan itu oper rindu 2 area padat pekerjaan itu dibelakang itu oper rindu 1 itu fokusnya ke situ semua kerjaannya panasnya polo gak kuat panasnya ini udah hampir beres pemasangan unit saluran di samping sebelah kiri itu udah jauh di depan itu eksa yang warna biru itu udah hampir nyambung ke dinding DPT nya yang kedepan itu arah underpass narogong udah nyambung sampai underpass jalannya kurang kenceng kayak kura-kura yaaah gendang Eksa habis servis ini olahraga Rebborne 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 Terus menulis Rebborne Hai aku naku airnya tahu Hai Hai panpanpan kok ngomong udah lebat Apa barangnya weh Mereka ada barangnya hai 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 tuh yang sebelah kanan dah Hai hampir beres pemasangan rumput di samping concrete pam itu Hai parkirnya disitu di depan bareng sama temennya hai 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 kalau masalah debu jangan ditanya ini tabel banget debunya full full senyum paru-parunya yang full senyum kalau di area ini underpass narogong sampai operindo 2 tinggal kerjaan yang kecil-kecil kayaknya saluran itu di atas juga saluran itu penanaman rumput yang ini batu batu udah hampir beres tinggal yang pekerjaan kecil-kecil itu ada barier juga masih belum beres masuk underpass narogong udah dilipat dua-duanya kelihatannya pendek tapi akhirnya ya sama aja sesuai standart tingginya di atas jadi ayo yuk ya ayo 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 parkir dekat underpass ini yang udah dimarkah biar gak ganggu sekian dulu video hari ini nanti disambung video yang lain terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax